akidah ahlus sunnah wal jamaah itu memang benar-benar murni dan benar-benar otentik mengapa? karena sudah melalui ujian dan yang menguji ini seluruh dunia, seluruh firqoh berbagai golongan memang sudah menguji terhadap akidah akidah di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini contoh-contoh saja ya contoh keotentikan akidah ahlus sunnah wal jamaah tadi siapa? hati sudah, syiah sudah wahabi wahabi ini apa emang mereka ini aliran baru kan kan dibanding muqtazila syiah wahabi ini paling baru wahabi ini penakut takut sama siapa? sama syiah lah takut wahabi mengapa? karena syiah punya ilmu kalam wahabi gak punya ilmu kalam dan mengharamkan ilmu kalam saya ini pernah diundang orang wahabi menjelaskan kesesatan syiah saya pakai teori ilmu kalam cuma gak bilang ilmu kalam mereka gangguk-gangguk ini mengharamkan tapi gangguk-gangguk mereka ini menggangguk-gangguk nah kaedah-kaedah keagamaan ya seperti di dalam ilmu kalam perlu dikuasai mengapa? karena kalau kaedah-kaedah agama itu dikuasai insyaallah kita mudah mengatasi fahaman-fahaman ya atau serangan-serangan dari kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah karena kaedahnya itu yang penting kalau wahabi ini yang sudah lama ya sama wahabi ini gak gak bertengkar sudah lama karena wahabi bukan tidak munadzoro tidak polemik sudah lama mengapa? mereka gak mau kalau ketemu dengan kita ya ngajak persaudaraan ngajak apa? saya ini yang terakhir dialog itu di Bitung 2018 Sulawesi Utara yang nantang itu salafi wahabi akhirnya oleh pengurus NU salafi wahabi diundang Muhammadiyah diundang LDII diundang padahal yang nantang-nantang itu yang salafi mana ustaznya? ayo bawa ke sini depan dengan saya begitu didatangi lari ke luar kota katanya ini mereka langsung ada di luar kota oleh karenanya para ulama salaf dahulu mereka mencela seorang yang memperhatikan ilmu orang-orang terdahulu fa'inna ilmal kalam walladun min ilmil hukamah karena ilmu kalam adalah ilmu yang bersumber atau merupakan hasil dari ilmu lhukamah ad-dahriyah yaitu para filsuf para hakim maksudnya para filsuf dahriyah dahriyah itu yang meyakini bahwasannya alam adalah azali kekal tidak ada urusannya dengan Tuhan pencipta kemudian beliau berkata barang siapa yang dengan kecerdasannya ingin mengkompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para falasifah yunaniya maka tidak mau tidak mau dia harus membuat ilmu baru menyelisih para nabi dan menyelisih para ahli filsafat tidak mungkin dikompromikan ini maksudnya Aziz Habib mengatakan tidak mungkin anda mengkompromikan antara ilmu wahyu dari para nabi dengan ilmu filsafat dari kalangan filosof yunani tidak mungkin kecuali anda menciptakan satu ilmu baru dengan menyelisihi kedua-duanya Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala salam al-maliki berkata ajma ahlul fiqh wal athar min jami'il amsar anna ahlul kalam ahlul bidak wa zayghin wa la yu'adduna indal jami' fi tabaqatil fuqaha wa innama ulama ahlul athar wa tafakufihi bahwasannya ahli fiqh dan athar bersepakat dari seluruh negeri bahwasannya ahlul kalam yaitu ahli filsafat adalah ahlul bidak dan ahlul sesat ahlul zaygh yang menyimpang dan mereka tidak dianggap menurut seluruh ulama termasuk para fuqaha tidak dianggap sebagai fuqaha yang disebut dengan ulama adalah ahlul athar yaitu orang yang mengikuti dalil al-quran dan sunnah wa tafakufihi dan kemudian mempelajari mempelajari dalil imam ahmad bin hambal pernah berkata la yuflihu sahibu kalam min abadan ulama ul kalami zanadiqah bahwasannya tidak akan beruntung orang yang ahli kalam selamanya dan ulama ahli kalam adalah zindik orang-orang zindik ini adalah kenyataan yang sangat tegas dari dari imam ahmad bin hambal ada pun pernyataan imam syafir rahim diliwatkan oleh al-bayh haqi dalam manaqibnya dalam sebuah bab bab maja'ani syafi'i rahim allahu ta'ala fi bunyada mujana bati ahli ahwa wabugdi wa iyahum bab tentang bagaimana imam syafi'i sikap beliau menjauhi ahlul bid'ah dan kebenciannya terhadap mereka wa dhammihi kalamahum wa izra'ihi bihim wa dhaqihi alihi munadhrati iyahum yang dimana beliau juga mencerah mencerah pembicaraan mereka ahlul bid'ah kemudian juga keras beliau kerasnya beliau terhadap mereka dan perdapatan beliau dengan mereka kemudian imam bayi haqi membawakan banyak riwayat menunjukkan sikap keras imam syafi'i terhadap bid'ah dan pelakunya diantaranya sebagian berikut perhatikan kala rabbi bin suliman berkata ro'aytu syafi'i wa huwa nazilun minad darajah wa qawmun fil majlis yataqallamuna fi syai'in minal kalam aku melihat imam syafi'i lagi turun dari sebuah tangga dan ada sekelompok orang duduk di majlis mereka sedang berbicara tentang ilmu filsafat ilmu kalam fasaha wa qal kemudian dia berkata imam syafi'i berteriak dan dia berkata cuma dua pilihan bagi kalian kalian bertetangga dengan kami dengan cara yang baik itu jangan bicara tentang ilmu kalam atau kalian pergi jangan tinggal bersama kami kalau bertetangga dengan kami jangan bicara tentang ilmu kalam menunjukkan imam syafi'i tegas terhadap orang-orang yang sibuk bicara tentang ilmu mantik ilmu kalam yang terutama berkata dengan teologi imam syafi'i juga berkata hukmi fi ahlil kalam ayud rabbi bil jarid hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam adalah dipukul dengan pelapah korma kemudian diletakkan diletakkan di atas onta kemudian di arak diputar-putarin di kabilah-kabilah kemudian diserukan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan sibuk belajar ilmu kalam berkata juga tidak ada perkara yang paling aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat ini adalah perkataan imam syafi'i yang jelas yang juga tadi sebutkan perkataan imam Ahmad bin Hanbal dan juga para ulama yang zahabi dan yang lainnya menunjukkan kebencian para ulama salaf terhadap ilmu kalam karena ternyata mempelajari ilmu kalam mempengaruhi mereka dalam akidah mereka dalam akidah mereka dan rata-rata ahlul kalam jadi nanti akan kita bagi ada namanya filsafat ahli filsafat yunani ada filsafat islami seperti Ibnu Sina dan Farabi dan ada ahlul kalam ahlul kalam maksudnya Muqtazila Jahmiyah dan Asyairah ada tiga tingkatan mereka ahlul kalam ahlul kalam itu yang belajar filsafat dan mereka terpengaruh mereka sepakat dalam dua hal hal pertama menjadikan akal sebagai suatu kebenaran yang kot'i yang mutlak yang absolut akal merupakan sumber kebenaran yang kedua mereka menjadikan perkara-perkara yang absolut tersebut ternyata dari keputusan orang-orang Yunani ya keputusan orang Yunani jadi standarisasi akal orang Yunani dijadikan dalil suatu yang kot'i yang tidak suatu yang absolut tidak mungkin diselisihi dari situlah mereka akhirnya menyimpang dalam masalah ketuhanan